Persib Bandung mendapat amunisi tambahan untuk menatap putaran kedua Liga 1 2022 per 2023. Trio pemain Timnas Indonesia sudah bergabung latihan. Ketiga pemain Timnas Indonesia yang bergabung sesi latihan Persib adalah Rahmat Irianto, Riki Kambuaya, dan Mark Klok. Mereka telah mengakhiri perjuangan bersama Timnas Indonesia usai tersingkir di babak semifinal Piala AFF 2022. Klok, Riki, dan Rian pertama kali bergabung sesi latihan Persib di Stadion Siliwangi, Bandung, Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023. Mark Klok, mengaku dalam kondisi fisik yang bagus seusai menjalani panggilan negara di Piala AFF 2022. Bersama Timnas Indonesia, Klok menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan pelatih Sintayong. Gelandang pelahiran Belanda ini mencatatkan enam penampilan hingga mencapai babak semifinal. Saya sehat dan sangat fit. Di Piala AFF 2022, saya banyak main, tiga minggu main di enam pertandingan. Jadi, saya main terus, sedikit capek, tapi kondisi saya sangat bagus, kata Klok. Semenjak dibutuhkan Timnas, Klok sudah hampir dua bulan tidak bisa membantu Persib di Liga 1 2022 per 2023. Akan tetapi, ia tidak pernah absen memberikan dukungan kepada rekan-rekan setimnya. Klok merasa sangat bahagia Persib berhasil merangkah ke papan atas dan tembus empat besar di putaran pertama. Saat ini, tim asuhan Luis Mila bahkan hanya terpaut satu poin saja dari PSM Makassar di puncak. Oleh karenanya, Klok sudah tidak sabar ingin segera memberikan kontribusi lebih agar Persib mencapai target juara musim ini. Saya sekarang fokus untuk Persib lagi. Hampir dua bulan, tidak bersama Persib, tapi saya sangat senang. Tim perform bagus sekali, posisinya juga sangat baik dan menang luar biasa lawan Persija. Saya senang bisa kembali, berkontribusi lagi untuk tim dan Boboto dan saya fokus lihat laga di depan dan putaran kedua, tutur Klok. Berbeda Mark Klok dan Ricky Kambuaya yang sudah berlatih bersama squad Persib, Rahmat Irianto harus berlatih terpisah. Rahmat Irianto mengalami cedera jelang laga timnas Indonesia VS Vietnam di leg kedua semifinal piala AFF 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!